Intro Safia, mau nanya nih, menurut kamu pemadaman internet itu pelanggaran hak digital bukan? Wah, pasti pelanggaran dong, kan hak digital bagian dari hak asasi manusia kita, walaupun bisa dibatasi, seperti yang dulu kita bahas itu. Safenet mencatat beberapa macam ancaman dan pelanggaran hak digital pada tiga ranah pemenuhan hak digital di Indonesia, yakni hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. Pelanggaran hak untuk mengakses internet seperti pemadaman internet, bukan hanya dengan sengaja memutus jaringan, ketika membuat jaringan terganggu dengan sengaja, itu juga merupakan praktik pelanggaran hak atas akses internet. Terjadinya gangguan internet dan kesulitan masyarakat untuk mengakses internet pada saat-saat tertentu merupakan pelanggaran hak digital. Kurangnya penyediaan akses internet secara merata dan universal. Misal, harga yang terjangkau dan kecepatan koneksi yang merata di seluruh Indonesia, jika tidak dipenuhi, maka ancaman atas hak masyarakat untuk akses internet di Indonesia. Menelantarkan atau dengan sengaja membatasi akses internet pada golongan rentan dan disabilitas juga bisa dilihat sebagai pelanggaran hak digital. Hak untuk bebas berekspresi sudah dilanggar jika Di Indonesia, banyak masyarakat yang kesulitan menuliskan pendapat di media sosial dan jejaring sosial karena menghadapi beragam ancaman dan aduan yang menggerus ruang kebebasan berekspresi atau memunculkan ketakutan hingga suasensor. Di Indonesia, takutnya masyarakat beropini pribadi karena dibayangi ancaman undang-undang ITE adalah salah satu bentuk ancaman pelanggaran hak digital. Ketatnya sensor internet tidak berdasar dan pengintaian daring atau cyber surveillance terhadap warga negara pun merupakan bagian dari pelanggaran hak digital. Untuk hak atas rasa aman dirana digital, bentuk-bentuk pelanggarannya sendiri berupa Tindakan peretasan akun email, media sosial, dan identitas daring lainnya. Terjadinya penyerangan cyber, doxing, atau membeberkan data pribadi seseorang ke publik tanpa izin. Ancaman terhadap akun tertentu yang juga dapat dieskalasi menjadi ancaman fisik. Contoh lainnya adalah sering terjadinya kebocoran data pribadi pada penyelenggara sistem elektronik tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas. Jadinya kalau ada situasi dirana digital yang sudah membuat kita merasa tidak aman, itu sudah pasti ada pelanggaran hak digital ya? Betul juga kamu, Safia?